Ayo konco-konco, manuk taro wong tua, ojo malasul loyo. Jogok dirilan ke luar ko, ojo loo loo, vaksin itu ko, kovito loo. Ayo wajib vaksin! Intro Anda masih menyaksikan program Portal. Bertepatan dengan HUT Gunawan Muhammad ke-80, pembukaan pameran tunggal perupa karyanya yang bertajuk potret dihadiri seorang budayawan nasional, yaitu Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau biasa dipanggil Gusmus di Museum OHD Kota Magelang. Pembukaan pameran tunggal perupa Gunawan Muhammad bertajuk potret dihadiri seorang budayawan nasional Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau biasa dipanggil Gusmus di Museum OHD Kota Magelang. Pameran yang akan berlangsung mulai 24 Oktober 2021 hingga 28 Februari 2022 di Museum milik Dr. Oi Hong Jin, seorang kolektor dan seni rupa dengan kurator Wahyudin. Pertepatan dengan HUT Gunawan Muhammad ke-80, pembukaan pameran tersebut juga dihadiri beberapa budayawan, Romo Sindunata, Romo Muji Sutresno Sutanto Mendut, Wali Kota Magelang Muhammad Nur Aziz, serta para pelukis atau perupa dan pecinta seni budaya di Magelang, Yogyakarta, dan sekitarnya. Beliau akhir-akhir ini mereka mungkin kaget kalau beliau tiba-tiba menjadi pelukis yang lukisannya tidak kalah dengan pelukis-pelukis yang dikenal itu. Ini kan lukisannya, lukisan-lukisan yang matang, penuh dengan perlindungan. Dan selama ini orang hanya mengenal Gunawan sebagai budayawan, sebagai sastrawan. Nah, kebetulan iya, saya ikuti minimal dari berita-berita kegiatan beliau, pameran di Semarang, pameran di Jakarta, sekarang ini di sini. Pameran tunggal yang bertajuk potret mengusung 38 lukisan di kanvas berbagai ukuran buatan 2018 hingga 2021. Selain itu, sebuah objek instalansi, tujuh boneka dan kisot, video rekaman pertunjukan dan video wawancara, 107 gambar di kertas dalam bingkai berbagai ukuran, dan puluhan gambar di kertas dalam tujuh meja kaca bikinan sekitar 5 tahun belakangan terakhir. Adapun pameran ini dibuka oleh Joko Pekek. Meskipun usianya sudah 80 tahun, Gunawan Muhammad masih senang dengan segala hal yang berbau tantangan. Tantangan tersebut memberikan semangat di usianya untuk terus berkarya. Selain itu, melukis potret memiliki daya tarik etis, daya tarik yang mendalam dalam seni potret terutama untuk memberikan penghormatan kepada wajah. Oki Setiawan, MJTV